Pembagiannya apakah jadinya bapak semua atau jadinya temennya semua gitu Jadi kita kalau misalkan kawan kadang badan lagi kurang sehat Lagi gak pulang-pulang gitu kan, kayak bertarik ya Itu kalau misalnya lagi gak pulang-pulang, lagi standby di Menara Suar itu paling lama tuh berapa bulan? Dulu saya masih bujang gitu Hai kawan laut, ketemu lagi sama Syifa di Bukaan PHP, buka-bukaan di podcast Hubla pastinya Nah hari ini dalam rangka hari pahlawan yang jatuh di tanggal 10 November 2022 Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pahlawan di Kementerian Perhubungan Khususnya di Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Langsung aja kita sapa, ini dia Pak Selamat Hai Pak Selamat Hai Selamat berbaik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Senang banget kalau misalnya udah dapet kabar Sehat, baik, ceria, gembira Karena Pak Selamat ini juga memang salah satu pahlawan di Kementerian Perhubungan Laut ya Pak Yang sering banget meninggalkan keluarga jauh dari lingkungan yang Biasanya mungkin kita ada di lingkungan tetangga yang mamal aja gitu ya Yang paling kira dari tetangga Tapi ini harus jauh dari daratan, jauh dari keluarga gitu kan Dan memang pengorbanan-pengorbanan dari penjaga menarang suat ini gak terlalu kelihatan padahal beliau ini adalah yang menjaga keamanan laun Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak Selamat Aku pengen tahu dulu dong Pertama kali Pak Selamat gabung di Big Gen Perhubungan Laut tuh dari tahun berapa dan gimana ceritanya? Saya itu gabung di Big Gen Perhubungan Laut tahun 2006 bulan 4 Habis itu kan saya daftar itu kebetulan ada formasi-formasi penjaga menarang suar Terus saya gak tahu tuh penjaga menarang suar itu apa gitu kan Tapi ya lu dapet-dapet dengar cerita dari yang senior-senior itu Itu mah jaganya di pulau-pulau katanya kan, pulau-pulau terluar katanya Ada penduduknya gak? Enggak ada itu mah, pulau-pulau terluar begitu gak mana ada penduduknya katanya Akhirnya saya coba di situ kan, saya juga penasaran aja Lupa kan gitu ngelamar Alhamdulillah masuk CPNS itu satu tahun 2007 2007 itu mulai penempatan pertama tuh Penempatan pertama kalo gak salah di Mensu, Menara Suar, Tanjung Layar di situ Tanjung Layar apa di? Tanjung Layar itu di Taman Nasional Ujung Pulau Di sebelah baratnya Pulau Jawa ke paling ujung namanya Tanjung Layar Itu kalo disertai tuh ada gambar burung yang berikutnya di situ Oke, berarti bener-bener jauh banget aksesnya ke jalan kan ya? Jauh gitu, memang jauh sekali Oke, tapi dari awal Pak Selamat akhirnya memilih untuk Yaudah deh saya akan menjaga penala semua gitu ya Itu ada penasaran gak Pak Selamat? Alhamdulillah sih malah kita makin apa ya? Bangga, bangganya kenapa kita makin tertantang tuh Apa namanya, udah bener-bener suar mana aja ya? Belum kita jaga terutama yang mana ya? Yang kira-kira yang agak datar puluhnya kan Terus yang agak tinggi gitu kan Jadi alhamdulillah sih gak ada ini Sempenting kita ya ikhlas aja Ikhlas terus kita juga apa namanya Ikutin aja, ikutin apa namanya SPT yang dari kantor kita dapet Kita ikutin aja udah bener-bener suar mana nih? Yang penting kita jalanin di kelas di kelas jalan ya udah Kita enjoy aja lah kalo di pulau itu Kita kalo pikirannya macem-macem gak betah bawahnya Iya sih bener juga ya Apalagi kalo misalnya jauh dari daratan tuh Saya aja Pak naik kapal Terus abis itu berdiam diri di sebuah pulau Untuk waktu tiga hari aja tuh udah kayak Terus mau balik, mau balik, mau balik gitu ya Tapi Pak, boleh disertan gak sih? Tugas dari penjaga penala soal itu sebenernya apa aja? Karena kalo kita liat dari water kayak Yaudah gitu, itu otomatis aja gitu kan Cahaya, goyang-goyang, iya jaga aja gitu Jadi kita tuh memang ada tugas pokoknya fungsinya kan Misalkan kita mulai start itu kan jam 5, 4 sore tuh Jangan sore misalkan kalo keadaan cuaca mendung Terkabut atau berasat Kita mulai start jam 5 sore Itu setapes itu Karena kita jam 6 kalo cuacanya bagus Yang 6 itu kita start genset itu Mulai start genset Start lampu menara atas, lampu motor Terus jam 9 Atau jam 10 Atau jam 12 malam itu Kita diri jaga Pak Bu, Mbak Sama kawan yang jaga kan Misalkan saya Pak sore nih Start mesin Nanti kawan jaga jam 12 itu yang Bagian oper, oper mesin Nah jam 12 oper mesin Jam 5 pagi atau jam 6 pagi Kita mati mesin Gitu kan Bagi mesin Terus jam 7 itu Kita ngomong-ngomong kawan kan Nanti kita habis dirahat Kita mulai Kamar mesinnya Cek oli Minyak pelumas Isi tangki BBM Ngisi air pendingin Bersih-bersih Kamar mesin lah istilahnya kan Nah disitu udah selesai Kita udah sarapan Baru kita nanti jam-jam 9 Abis selesai kamar mesin Kita mulai tuh Bersih-bersih lingkungan tuh Misalkan kayak Bersihin Limpuan kerja kita Rumah-rumah jinas Bersihin Bersihin daerah-daerah sekitar Instalasi mensu Nah Terus mulai Nanti siangnya Sirahat Sirahat Kita jam-jam 3 Jam 2 Soal siang itu Kita ada Ada namanya Pengisian Jurnal kegiatan harian Oke Saya laporan gitu ya Ya laporan Kita disitu tulis mulai dari Kita dari pagi Sampai sore Sampai malam Sampai tempat Itu dia tulis itu jam berapa Kita ngapain aja Itu ditulis itu di buku jurnal kegiatan harian namanya Nanti ada juga namanya Kita melaksanakan Ngisi buku jurnal Pemakaian BBM Atau apa Risalah teknik Itu per 3 bulan Itu kita Biasanya tugas dari TMS nya itu kan Kita ngisi Pemakaian bahan bakar Pemakaian oli Pemakaian apa namanya itu Ada minyak tanah Dulu ada minyak tanah Sebelum ada Sebelum ada gas LPG Pake minyak tanah Kita masaknya kan Udah kita laporannya tuh Kalo buat itu bertiga bulan Gitu Oke Berarti Sebenernya Kalo misalnya dihitung-hitung Berarti Bapak tuh stand by 12 jam per hari Bisa sampe 12 jam gak Pak? Dalam menjaga menara suar itu? Kita kalo buat menjaga menara suar 12 jam mulai dari sore sampe pagi ya kan Tapi kita stand by nya itu stand by jaganya emang 24 jam Oke Dan tadi emang ya kawan laut tadi tuh sebelum kita kamera on gitu Kita tuh sempet cerita-cerita ya Pak Selamat bahwa Di menara suar tempat Pak Selamat bertugas sekarang itu cuman ada 2 orang Iya 2 orang Cuman ada 2 orang Itu pembagian tugasnya berarti lebih berat dong Pak? Iya jadi gini kita kan di situ mensu ada 2 Satu yang ASN satu PN-PN kan Jadi kalo kita berdua itu kalo jaga ya emang Satunya nanti yang sorenya star mesin Yang malemnya bagian oper Nanti sebaliknya lagi besoknya lagi gitu Yang jadinya star mesin tadi sore Nanti gantian jaga malem Jadi emang arusnya sih Apa 3 itu kan bisa 4 jam 4 jam Karena emang 2 jadi cuma 6 jam Oper mesin jaga malem gitu Kadang kita kalo lagi gak mau begadang ya dua-duanya kita melek Oh oke begadang bareng ya ngopi bareng ya Tapi biasanya kalo misalnya bapak nih Pak Selamat lagi ngerasa sakit gitu Atau temennya lagi gak enak badan itu gimana pembagiannya? Apakah jadinya bapak semua? Atau jadinya temennya semua gitu? Jadi kita kalo misalkan kawan kadang badan lagi kurang sehat Atau gimana lah katakan Ya kita tetep tanggung jawab kita yang sehat aja gitu kan Tetep kita kawan yang satu yang sakit Maksudnya misalnya saya lagi sakit nih TMS nya sakit ya tekniknya suaranya sakit Ya penjaganya kan dia ngerjain semuanya kan Tapi kita tetep kontrol kan Kontrol maksudnya kontrol masalah kalo malamnya aja Jancet takut rusak Jancet takut mati Atau lampu menara suar mati gitu kan Tetep kita kontrol Tapi tetep pelaksanaan itunya dari penjaganya gitu kan Kita ya saling ini aja lah saling isi kalo lagi kurang-kurang lengkap ya diingetin gitu kan Oke oke berarti mau sehat mau sakit Pak Selamat dan juga rekannya Pak Selamat tetep stand by di menara suar ya Siap kalo misalkan kayak sakit-sakit kayak meriang apa ya Insya Allah sih stand by lah Tapi kalo yang udah itu kita mau gak mau harus Harus pulang ya Oke tapi penasaran sih pak Berapa lama sih kalo misalnya Pak Selamat lagi bertugas gitu ya Lagi gak pulang-pulang gitu kan Kayak Bang Toib ya Itu kalo misalnya lagi gak pulang-pulang Lagi standby di menara suar itu paling lama tuh berapa bulan pak? Dulu saya masih bujang itu sampe 6 bulan mbak Iya gak pulang Jadi 6 bulan itu emang kita apa ya Maksudnya sih tanggung sih maksud saya kan Udah lah lanjut aja lah Nanti kan memang kalian ganti orang aja paling Kalo saya masih ditahan disitu Yaudah nanti kawan yang baru disitu aja udah Paling 6 bulan dulu pernah sampe 9 bulan tapi gak nyampe 8 bulan 6 bulan Makanya kalian kalo tetangga gak pulang-pulang suka nanyain Caken belayar keluar aja gak tau aja penjaga menara suar Kadang-kadang sama tetangga suka repot ya Di rumah aja dibilang gak kerja gak pulang-pulang dibilang gak kemana gitu ya Iya caken belayar aja Tapi bapak bersyukur ya pak ya Ngerasa seneng happy bisa bertugas di menara suar Nah kalo waktu bujang bapak ninggalin rumah Itu bisa sampe 9 bulan Kalo sekarang bapak mungkin sudah punya istri Sudah punya anak gitu kan Itu paling lama berapa bulan bapak ninggalin? Ya paling itu paling 2 bulan setengah udah Udah kita rasa kangen tuh pasti ada ya Paling kadang sebulan aja kita masih bisa nahan Apalagi kalo emang komunikasi gak ada kan Ya kita paling ngeliat-ngeliat keluarga aja di handphone Atau di foto-foto itu kan Kalo kita udah kira-kira udah berat banget kan Komunikasi udah gak ada Apa namanya udah gak ada hubungan gitu kan Ya paling kita 2 bulan atau 2 bulan setengah kita ganti aja sama kawan gitu Tapi kalo misalnya masih ada komunikasi handphone masih bisa aktif lah Gak kayak handphone gak berguna gitu kan Ya paling kita bisa telepon atau sekarang kan ada video call itu kan Itu masih bisa kita bisa-bisa ngelangin kangennya disitu Ngelangin kangennya Oke tapi sempet ya pak handphone tuh sama sekali gak ada sinyal atau gak bisa akses sama sekali ya? Gak bisa sama sekali ada Emang bener-bener cuman ngeliat jam waktu aja Waktunya subuh yaudah Liat lagi Oke dan itu selama 2 bulan lebih ya pak kayak gitu? Iya kurang lebih segitu Wah luar biasa Tapi kabar istri dan anak gimana pak? Kabar istri dan anak itu awalnya sih emang Apa ya Belom tau kok masih kerja di pulau gitu kan Saking pulau itu pulau ada penduduknya gitu kan Nah waktu itu tahun 2017 itu Keluarga pernah saya ajak ke pulau kan Maksudnya biar tau nih kerjaan saya tuh gimana gitu kan Nah waktu itu menara suar di lengkuas gitu kan Emang disitu betulan menara suar wisata gitu kan Jadi apa namanya Rame gitu kan Rame gitu kan Walaupun disitu emang apa namanya Gak ada penduduk tapi emang banyak kunjungan kan Nah itu kebetulan saya tugas disitu Saya ajak tuh keluarga, anak, istri kan Biar pengenalan mesu suar seperti apa Kita kerja juga seperti apa Jadi mereka juga gak kaget gitu kan Gak over thinking ya di rumah Jadi gak dibilang bang toyot Gak pulang-pulang kerja apa kerja nih gitu ya Oke tapi keluarga semua sudah pernah datang ke menara suar Udah tau pekerjaan bapak seperti apa gitu ya Tapi dari keluarga sendiri ada keberatan gitu gak sih pak Bapak tinggalin selama itu? Ya sebenernya sih kalo dari istri gak ada Paling kalo dari anak aja Ya anak itu kadang kalo kita baru sebentar di rumah nih Baru misal 2 minggu kita mau berangkat lagi ya itu sering nanya Kok sebentar banget sih gitu kan Padahal belum hasilannya belum kemana-mana gitu Belum jalan-jalan Paling anak aja Kalo istri kan paling cuman ngasih tau anak Mengatin anak aja kan Menjelasin Paling anak-anak yang masih Masih sekolah Yang anak saya masih sekolah itu sering nanya Baru di rumah sebentar Kok berangkat lagi sih ya Kata begitu Ya paling istri yang jawab gitu Kalo kita kadang jawabnya suka gak tega gitu kan Ya paling istri aja yang jawab Nih istri yang ngejelasin gitu kan Oke Jadi kerja sama-sama istrinya untuk Ngejelasin ke anaknya Pak Selamet ya Iya ke anak aja Oke Nah kawan laut Kalo misalnya tadi keluarganya Pak Selamet Udah tau ya Kerjanya Pak Selamet kayak gimana Terus juga isi menara suar tuh kayak gimana Sedangkan tuh saya belum tau sama sekali pak Saya belum pernah sama sekali untuk Datang ke menara suar Nah disini kan ada contoh menara suar ya pak ya Iya Tadi katanya ini menara suar paling tua di Indonesia ya pak ya Iya Ini lokasinya ada dimana pak? Itu kalo gak salah ada di daerah Sabang sana Di Senap Sabang itu Di Senap Sabang ya Iya di Senap Sabang Ini umurnya udah berapa lama pak? Kalo dibilang paling tua Itu gak tau juga Karena dari bangunannya sih kayak Bukan kayak dari baja Kayak bata itu kan Karena yang wilayah yang saya pernah tempatin itu Paling tua 1869 Yang pernah saya jaga itu 1869 itu di? Di menara suar Bompis Kalo di Petai itu Pulau Rakit namanya Oke Itu di sebelah Deket Indramayu Deket Balongan Itu Paling tua yang saya pernah tempatin itu lah itu Paling tua 1869 itu Itu menara suarnya Belanda Dia tengahnya isi Apa luarnya itu ada Siku-siku begitu kan Gitu Jadi bajar tutup aja Bajar tutup sama bajar terbuka Oke Dah kalo misalnya lo kasih Bapak tugas sekarang Itu model menara suaranya kayak gini Atau kayak gini pak? Jadi kalo yang buatan Buatan Belanda itu Ada yang model rangka Ada yang model budget tertutup itu Kalo yang model-model rangka itu Biasanya paling tinggi ya sekitar 20 atau 30 meter Itu tergantung dari Dari posisi dia Apa namanya ya Kondisi alamnya kan Kalo yang udah tinggi Alamnya Pulau nya udah tinggi Ya paling menarnya sekitar 20 atau 30 meter Oh gitu Jadi gak semua menara suaranya itu sama tingginya ya? Ya sama Gak sama Ada yang 50 meter 52 meter ada Tergantung emang Apa namanya ya Ya kondisi pulau nya aja Oh gitu Nah terus di menara suaranya ini Sebenernya ada apa aja sih pak? Boleh dijelaskan gak sih pak? Di dalamnya itu ada apa aja? Biasanya itu Suman tangga aja sih Tangga Misalkan tangga Di atasnya itu biasanya ada Ada motor Motor apa ya Motor dinamo itu buat nggerakin Lampunya itu kan Motor-motor dinamo Sama biasanya ada cadangan Cadangan Kalo lampu dinamonya rusak itu ada lampu aki Lampu solar cell namanya Itu bisa disitu Paling aki Lampu cadangan vega Atau lampu solar cell Sama Lampu utamanya itu revolving Itu yang digerakin pake tenaga motor Atau genset gitu Aku berusaha ngebayangin alat-alatnya gitu Tapi kurang lebih ini ya Alat-alat mesin-mesin untuk menggerakkan si menara suar itu ya pak? Iya paling itu aja Oke Kalo gitu Nah biasanya pak Kan Bapak udah lama nih Dari tahun 2006 Bapak bertugas di menara suar Di seluruh Indonesia gitu ya Enggak gak seluruh Indonesia Maksudnya Wilayah kerja Tanjung Priuk aja Oh wilayah kerja Tanjung Priuk ya Oke Di wilayah kerja Tanjung Priuk Bapak pernah ada gak sih pak Pengalaman yang Paling diinget Yang menegangkan kayak Mungkin Bapak ngerasa bahwa Kayaknya saya gak bakal jadi penjaga menara suar lagi deh Itu Pengalaman apa ya Pertama kali Tugas di mensu Tanjung Leher itu lah Itu Jalanin 2 trip 2 trip itu hampir 6 bulan itu kan Nah trip keduanya itu saya Kena Dbd apa Malaria itu Malaria itu di pulau saya udah Udah apa ya Bisa apa Istilahnya bertahan dulu kan Barangkali kita minum obat ini Masih bisa sembuh gitu kan Minum pansidar Minum obat-obat ini lah Obat-obat apa namanya Obat-obat malaria Karena emang kita stok obatnya emang dikasih ada kan Tiap kapal dateng tuh Kayak kolorokwin Kita udah minum tuh Ternyata badan emang gak ini kan Maksudnya gak Gak mampu kan Akhirnya gak mau kita Ya cari itulah Cari-cari Perahu gitu kan Nelayan yang Yang apa Yang mampir gitu kan Itu Akhirnya saya pulang tuh Pulang langsung Masuk SU Apaan maksudnya Masuk ruang itu kan Garo darurat ya itu Dua minggu di Dua minggu di rumah sakit itu Di inap itu Malaria itu Oke Dan Saya baru tau juga nih Kalau misalnya di Menara Suara tuh gak ada kapal yang stand by ya Jadi tetep harus nunggu Kapal nelayan yang lain pak Iya jadi gini kita Apa Kalau kita Misalkan butuh-butuh Kayak kita lagi Kurang fit badan Gak bisa minum obat-obat yang dikirim kan Ya ngomong-ngomong Kita harus cari Apa ya Perahu Atau cari nelayan Memang kebetulan dia mampir Minta misalkan dia Butuh meng buat Apa Ngambil air Pokoknya Kalau ada perahu nelayan mampir Kita Kalau lagi beran kurang saat ya Kita ikut aja ke dia gitu Hmm Oke Berarti Kolaborasinya gak cuman di Orang-orang di Menara Suara aja Tapi juga Sama nelayan-nelayan di Sekitar situ juga ya Iya Jadi kita kan emang temennya temen nelayan Oke Jadi kalau tiap ada nelayan itu Kita paling seneng banget itu Karena itulah kita ada Ada pergantian ngobrol Karena kalau kawan berdua nih ngobrolnya Itu lagi Itu lagi yang dibahas Iya Bener juga Ketemu siang Ngobrolnya itu Nanti sore itu lagi Pagi itu lagi Aduh Ya kalau ada orang luar naik Misalkan ada nelayan ya kan Nelayan Misalnya minta air Atau Minta ngapa gitu kan sesuatu Ya kita enak bisa ngobrol Enak misalnya Ngobrolnya tuh berubah gitu kan Gak itu lagi Iya iya ada topik baru gitu ya Ada topik baru iya begitu Oke Nah biasanya Pak Selamat Kalau misalnya lagi bosen di Menara Suar nih ya Misalnya belum ketemu sama nelayan Atau orang-orang lain Selain temen yang ada di Menara Suar Itu Bapak ngapain aja sih biasanya? Ya biasa kalau kita Buat ngilangin kejenuhan ya Paling kita Kalau saya sih biasanya Nyari-nyari anyutan aja Bu Maksudnya kita keliling pulau tuh Barangkali ada anyutan apa gitu kan Ada jerigen-jerigen Keliling pulau lah olahraga itu kan Oke Misalnya kalau lagi air surut nih Air surut Apa bisa Masih bisa dikelilingin nih Ya udah kita jalan-jalan ke pinggir pantai Kalau udah begitu Kalau paling kita Kalau nggak nyari begituan ya Paling mancing aja Mau mancing ya? Mancing disitu Disitu banyak nggak Pak ikannya Malah susah? Mancingnya tergantung juga sih Kalau kayak Tergantung Apa tempat ininya sih Apa situasinya Kalau misalkan lagi Ombak itu kita juga Nggak berani kan Tapi kalau lagi Lagi agak ngenangin dikit Itu kita mancing Lumayan lah buat Apa ganti-ganti Lauk gitu kan Iya Jadi nggak itu itu aja lauknya Oke Iya ya penasaran juga ya Kalau misalnya di Menara Surut Itu kan memang jauh dari daratan ya Pak ya Itu Apa namanya Stok makanannya Dari mana Pak? Itu kita Ada namanya kapal lapusing itu Kapal lapusing dari kantornya Tiga bulan sekali tuh Dia nyetok Apa permakanan Logistik Kautobatan segala macem Nah Kadang kita kan suka Kehabisan di tengah jalan juga pernah Ya kita paling manfaatin kayak Di hutan itu ada pohon-pohon apa ya Terutama kita kekurangan ini sih Kekurangan makan sayur Makan sayur Iya Soalnya kita tuh Yang dikirim makan-makanan kering aja kan Karena kita kadang kalau Udah kekurangan sayur Perasaan gimana gitu kan Kadang suka susah juga Ya kan Kita kalau Makan sayurnya itu Kita cari ke hutan Kayak misalkan ada pohon-pohon Pepaya liar Apa Apa namanya Singkong Yang ditanam liar Itu kita petikin aja Oke Petikin Apa Ya gerbus udah Makan biasa aja Walaupun pahit Enak aja Iya ya Ya Allah Daun pepaya itu kalau misalnya gak pakai Bumbu itu pahit banget loh ya Iya Itu pakai bumbu aja itu masih berasa pahitnya gitu Iya kan Kayak hidup Enggak Kenapa jadi curhat ya Tapi Pak Setelah sekian lama jadi penjaga menara suar gitu ya Pengalaman Bukan pengalaman sih Ilmu apa yang harus kita punya Misalnya nih Saya pengen jadi penjaga menara suar gitu Apa ilmu yang paling utama yang harus saya tahu? Ilmunya apa ya? Ikhlas kali ya Udah sering Pak Udah sering Ilmu ikhlas Ilmu ikhlas ya Jadi kalau kita kerja dimana Kalau kita gak ikhlas Niatnya gak baik Gimana kita gak betah juga Mbak Bener sih ya Kalau kita kerjanya walaupun terpencil Kita ikhlas Niatnya baik Insya Allah sih Enjoy aja sih Saya di pulau tuh Allah Kita niatnya ya itulah buat keluarga Kita juga ninggalin keluarga penting sehat Kita juga di pulau juga Niatnya juga buat keluarga Yang selalu kita di pulau juga sehat Kita saya berharap tuh Kalau di pulau tuh sehat aja gitu Jadi kita berangkat kerjaan sehat Pulang juga Nanti ketemu keluarga dan sehat Jadi intanya Ya ikhlas aja niat-niat baik aja lah Pokoknya gak ada pikiran Wah ngeluh nih capek nih Pulau nya dapet pulau yang nanjak nih Tapi memang sebenernya gak cuma Pak Selamat aja Yang patut diapresiasi sebenernya kawan laut Tapi juga keluarga dari Pak Selamat sendiri Karena Istri Pak Selamat juga Enggak pernah protes Terus juga Anak-anak juga sehat Ceria Bahagia juga gitu Walaupun sering nanyain Tapi luar biasa loh Patut diapresiasi Luar biasa Dan Semoga Pak Selamat sehat terus Selamat bertugas di Menara Suar Dan Satu lagi Pak Pesen untuk kawan laut Atau Yang nonton sekarang Kira-kira Kira-kira Kalo misalnya Menjadi Petugas Menara Suar Apa yang Ingin disampaikan Ke calon-calon penjaga Menara Suar Atau rekan-rekan Dari Penjaga Menara Suar sendiri Pak? Ya Saya paling Buat Teran rekan Penjaga Menara Suar Yang ada di Indonesia Yang sedang bertugas Tetap Jaga kesehatan Tetap Semangat Demi Keselamatan Pelayaran Indonesia Oke Luar biasa Nah Kalo untuk Para calon Penjaga Menara Suar Kira-kira apa pesannya? Selain ikhlas Pak Kalo ikhlas kayaknya Udah ikhlas ya? Kalo buat Apa ya Yang buat calon-calon Buat yang Apa Penjaga Menara Suar Paling nggak Kita Niatnya ya niat itu aja lah Niatnya kita kerja Buat diri sendiri Buat keluarga Ya udah Jalanin aja lah Oke Nanti ke depannya Mungkin ada perubahan-perubahan ya Kita ngikutin aja Masalahnya kan Penjaga Menara Suar ini kan emang Belum apa ya Belum familiar gitu kan Taunya Navigasi Ya navigasi doang Tapi Disitu kan ada Menara Suarnya Ada yang dijaga Tapi ya kita Udah Udah ikutin aja Jalan aja gitu Oke Semoga dikuatkan ya Karena kalo misalnya Aku punya pasangan yang harus menjaga Penara Suar juga Kayaknya belum Belum tentu sekuat istrinya Bapak gitu ya Jadi nanti salam Untuk istri dan anak Bapak yang ada di rumah Semoga bisa Sering-sering ketemu lagi Sering-sering ketemu lagi Disehatkan Jasmaninya Supaya bisa terus bertugas Dan Kita akan ketemu lagi Mudah-mudahan di lain waktu ya Pak ya Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi Dan terima kasih juga buat Kawan laut Mudah-mudahan Obrolan Aku dan juga Pak Selamat Itu bisa jadi Apa ya Bisa jadi Apa sih namanya Inspirasi Kehilangan Kosa kata Bisa jadi inspirasi Buat kawan laut semuanya Dan Kita akan ketemu lagi Di lain kesempatan Di next episode Jadi terimakasih banyak Sudah menonton Jangan lupa Like, subscribe, and Comment di bawah I'll see you Bye-bye Sub indo by broth3rmax